Intro kembali belajar bersama Buan kali ini Buan akan membahas materi hubungan sudut pada dua garis jajar maksudnya hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis kita akan belajar tentang sudut-sudut sehadap sudut-sudut bertolak belakang sudut-sudut dalam sepihak sudut-sudut luar sepihak sudut-sudut dalam bersebrangan dan sudut-sudut luar bersebrangan baik anak-anak ibu langsung ke pembahasan materi ini baik ibu mulai membahas sudut-sudut sehadap anak-anak kita amati pada gambar disini disini ada garis K yang sejajar dengan garis L garis K dan L ini dipotong oleh satu garis yaitu garis M maka terbentuk sudut A B C D E F G dan H perhatikan gambar di samping kita mulai dari yang pertama sudut-sudut sehadap untuk mulai dari soal anak-anak sudut A ini dengan sudut sehadap dengan maksudnya anak-anak perlu anak-anak ketahui kalau suatu sudut itu sehadap maka arahnya sama disini menghadap arah yang sama anak-anak sudut A ini menghadap arah yang sama dengan sudut E berarti sudut A ini sehadap dengan sudut E ibu tulis disini sudut E selanjutnya sudut B dengan sudut kita amati sudut B ada disini ini sudut B sudut B ini arahnya sehadap dengan sudut F yang ada disini sudut B dengan sudut F lanjut sudut C dengan sudut disini ada sudut C anak-anak ini ibu beri tanda tiga disini nih sudut C disini sehadap dengan sudut G yang ada disini ini sudut C sehadap dengan sudut G dan yang terakhir sudut D dengan sudut disini ada sudut D anak-anak disini sudut D ini bukit tanda satu saja disini sehadap dengan sudut H arah hadapnya sudut D sama anak-anak arahnya sudut D dengan sudut H perlu anak-anak ketahui sudut-sudut sehadap besarnya sama berarti sudut A dengan sudut E ini besarnya sama anak-anak ini sama-sama sudut tumpul kalau kita amati sudut A ini sama dengan sudut E disini selanjutnya sudut B sama dengan sudut F selanjutnya sudut C besarnya sama dengan sudut C oke anak-anak sudut C besarnya sama dengan sudut G dan sudut D besarnya sama dengan sudut H sudut D ini besarnya sama dengan sudut H ibu lanjut membahas sekarang sudut-sudut bertolak belakang ini materi kedua sudut-sudut bertolak belakang sudut A dengan sudut kalau bertolak belakang posisinya seperti ini anak-anak ini sudut A bertolak belakang dengan sudut D ini besarnya sama anak-anak kalau bertolak belakang sudut A dengan sudut D selanjutnya sudut B sudut B disini ini sudut B bertolak belakang dengan sudut C dibutuh disini sudut C sudut E dengan sudut-sudut E ada di sini anak-anak ini bertolak belakang dengan sudut H bertolak belakang dengan sudut H Dan sudut F ada di sini Sudut F bertolak belakang dengan sudut G Sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama Berarti di sini Besar sudut A sama dengan besar sudut D Besar sudut B sama dengan besar sudut C Besar sudut E Di sini sama dengan besar sudut H Dan besar sudut F Di sini sama dengan besar sudut G Lanjut ke materi sudut-sudut dalam sepihak anak-anak Perlu anak-anak ketahui yang dimaksud dengan sudut dalam Ini sudut yang ada di dalam dua garis ini anak-anak Yaitu sudut C, sudut D, dan sudut E, dan sudut F Ada empat sudut dalam di sini Yang ketiga sudut-sudut dalam sepihak Ini sudut C dan sudut Kalau sepihak anak-anak berarti kalau di sini ini Ada garis M, kalau ada di kiri garis M semua ini berarti sepihak Kalau di sebelah kanan garis M semua ini juga sepihak Berarti sudut C di sini Perlu anak-anak ketahui Sudut C di sini ini sepihak Sepihak dengan sudut E di sini Ini sudut dalam sama-sama sudut dalam dan sepihak sama-sama di sebelah kiri garis M Sudut C dan sudut E di sini Selanjutnya sudut D dan sudut di sini Sudut D di sini Ini merupakan sudut dalam sepihak dengan sudut F yang ada di sini Dengan sudut F yang ada di sini Perlu anak-anak ketahui bahwa jumlah besar dua sudut dalam sepihak adalah 180 derajat Jadi sudut C ditambah sudut E sama dengan 180 derajat Sudut D ditambah sudut F sama dengan 180 derajat besarnya Di sini besar sudut C ditambah besar sudut E di sini Ini sama dengan 180 derajat Selanjutnya besar sudut D ditambah dengan besar sudut F ini sama dengan 180 derajat Lanjut ke materi sudut-sudut luar sepihak anak-anak yang dimaksud dengan sudut luar itu Sudut yang ada di luar dua garis sejajar K dan L di sini Ini yaitu sudut A, sudut B, sudut G, dan sudut H Sekarang kita belajar sudut-sudut luar sepihak Sudut A, sudut A dan sudut Sudut A, ini merupakan sudut luar dan sudut G di sini Sudut A dan sudut G Lanjutnya sudut B, sudut B di sini Ini merupakan sudut luar sepihak dengan sudut H yang ada di sini Sepihak dengan sudut A Perlu anak-anak ketahui Jumlah besar dua sudut luar sepihak adalah 180 derajat Berarti di sini sudut A ditambah sudut G Sudut A ditambah dengan sudut G Ini besarnya adalah 180 derajat Selanjutnya sudut B ditambah sudut H Sudut B ditambah dengan sudut H Ini besarnya sama dengan 180 derajat Selanjutnya kita belajar tentang sudut-sudut dalam bersebrangan Tadi anak-anak sudah tahu bahwa sudut dalamnya adalah sudut C, D, E, dan F Sekarang sudut dalam bersebrangan Sudut C dan sudut Sudut C di sini ini bersebrangan dengan sudut F yang ada di sini Bersebrangan dengan sudut F Selanjutnya sudut D Sudut D di sini anak-anak Ini merupakan sudut dalam yang bersebrangan dengan sudut dalam yang lain yaitu sudut E Sudut E anak-anak Dimin Terlalu anak-anak ketahui bahwa sudut-sudut dalam bersebrangan ini besarnya sama Berarti sudut C ini merupakan sudut lancip F juga sudut lancip D sudut tumpul E juga sudut tumpul Sudut C ini besarnya sama dengan sudut F Selanjutnya sudut D besarnya sama dengan sudut E Lanjut, ibu bahas sudut-sudut luar bersebrangan anak-anak Kita amati pada gambar sudut luarnya adalah sudut A, B, G, dan H Materi ke-6 Sudut-sudut luar bersebrangan Sudut A dan sudut ini sudut A Di sini bersebrangan dengan sudut H di sini Ini besarnya sama anak-anak Sudut A dan sudut H Selanjutnya sudut B Sudut B di sini ini merupakan sudut luar bersebrangan dengan sudut G yang ada di sini Sudut G anak-anak Ini perlu anak-anak ketahui sudut-sudut luar bersebrangan besarnya sama Berarti besar sudut A ini sama dengan besar sudut H Dan besar sudut B sama dengan besar sudut G Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya